Kamu cenderung punya banyak kriteria, kamu cenderung masih yang melihat seorang itu harus begini, harus begini, harus begini, harus begini gitu. Jadi lebih ke luarnya sih kalau saya ngeliatnya gitu, lebih ke yang dia punya apa, dia kerjanya apa, dia tinggalnya dimana gitu. Lebih ke luarnya gitu, jadi itu yang masih kamu lihat nih gitu dari calon pasangan. Halo, ketemu lagi bersama saya Madam Ara dalam Pick A Cut. Kali ini kita mulai seperti biasa, yang generalnya dulu ya. Kartu pertama, kartu kedua, kartu ketiga. Silahkan, kamu amati mana energinya yang paling ketarik buat kamu. Oke, saya kasih waktu, bentar ya. Oke, kita lihat kartu pertama. Ada kartu Mayor Arcana, kartu Emperor yang nunjukin kalau sebenarnya minggu ini kamu punya banyak kesempatan untuk nunjukin apa yang menjadi skill kamu, apa yang menjadi kekuatan, jadi power kamu, dan kamu harus bisa nunjukin tuh ke orang-orang. Jadi jangan terlalu pasif, jangan kebanyakan diem, tapi saatnya buat nunjukin kalau kamu itu punya kualitas yang bisa jadi orang-orang di sekitarmu belum tahu itu gitu. Jadi saatnya buat menunjukkan diri ya. Sementara buat yang milih kartu kedua, ada Ten of Swords. Kamu harus bisa memilah mana yang memang urgent dan harus kamu lakukan di minggu ini, mana yang sebenarnya bisa kamu, bukan tunda ya, tapi bisa kamu kesampingkan dulu. Karena kalau enggak, itu bisa yang overlapping, yang bikin jadinya apa yang kamu kerjain hasilnya tidak maksimal. Jadi minggu ini saatnya untuk memilah-milah mana yang memang perlu kamu duluin, mana yang tak rajah gitu. Jadi kamu harus pinter milah nih. Sementara buat yang tiga. Ada, Depp. Harus ada transformasi, harus ada niat untuk berubah menjadi lebih baik. Maksudnya gini, sebenarnya kamu tahu nih gitu kalau kamu tuh punya salah atau ada salah, atau ada keteledoran gitu ya, atau ada hal yang kurang baik. Nah, kamu tuh harus introspeksi. Jangan malah ada yang ngingetin, kamunya malah nyolot gitu, kamunya malah emosi gitu. Jadi di sini saatnya kamu untuk introspeksi, gak mesti nungguin orang lain buat ngingetin kamu, tapi kamunya harus bisa sadar diri. Oh, aku tuh kurang disiplin. Oh, aku tuh kurang pinter nyimpen duit dan sebagainya. Jadi harus ada transformasi, harus ada perubahan ke arah yang lebih baik nih. Oke, itu untuk yang general. Sekarang, kita masuk ke karir dan keuangan. Kita lihat untuk karir. Pertama, kartu kedua, kartu ketiga. Silahkan dihayati dulu mana yang paling ketarik energinya buat kamu. Oke, yang milih kartu pertama. Untuk karir. Kamu mesti bisa lebih tegas, mesti bisa lebih memposisikan diri kamu, supaya kamu tidak yang gak enak hati untuk nolak pekerjaan yang sebenarnya itu bukan job desk kamu, bukan pekerjaan kamu gitu. Kamu mungkin karena udah ngerasa udah lama gitu ya, jadi kamu cenderung yang yaudah sih gak apa-apa deh gitu. Yaudah lah, dijanganin deh gitu. Jadi harus bisa lebih tegas nih gitu. Aduh, gak bisa gitu. Aduh, gak ini gitu. Harus bisa lebih tegas nih buat, bukan sebenarnya, bukan gak mau ngerjain sih, tapi jangan sampai yang menjadi pekerjaan utamamu jadi terbengkalai. Sementara, untuk yang milih kartu kedua, ada pekerjaan yang memang mau tidak mau harus kamu yang lakukan, harus kamu yang ngerjain. Karena memang inimu disitu gitu, maksudnya kalau orang lain cenderungnya hasilnya tidak se-oke, tidak semaksimal kalau kamu yang turun tangan sendiri, kamu yang mengerjakan sendiri. Jadi, buat yang milih kartu kedua nih, harus bisa punya, apa ya, punya, punya, gini gitu, punya, punya keyakinan, harus bisa punya kepercayaan diri, kalau oke, saya mampu nih ngerjain ini nih gitu. Sementara, untuk yang milih kartu ketiga, ada sih, Oswald. pekerjaan ada aja, tapi cenderungnya kurang menantang gitu, cenderungnya biasa aja. Nah, itu yang bikin kamu agak ngerasa, apa ya, bukan capek sih, tapi lebih ke, aduh kok kayaknya gini aja ya gitu, kerjaan ada, tapi hasilnya gak terlalu kelihatan gitu. Jadi, kamunya ngerjainnya gak yang exciting banget gitu, gak yang semangat kayak dulu-dulu gitu. Jadi, udah mulai agak menurun nih gitu semangatnya. Oke, itu buat karir. Untuk keuangan, tadi sudah sekalian dipilih, ini kartu pertama, kartu kedua, kartu ketiga ya. Nah, yang milih kartu pertama, oke. Hmm, ada The Moon. Untuk keuangan, bisa dibilang sebenarnya cukup aman, tapi gak yang ada lonjakan gitu. Maksudnya, uh gitu, akan gak. Jadi, minggu ini cenderungnya ya biasa aja gitu, ngalir aja gitu. Ada beberapa pengeluaran yang memang sudah biasa kamu lakukan, dan itu juga bisa kamu lakukan, jadi gak usah khawatir gitu. Tapi, ya gitu, gitu-gitu tuh maksudnya gak terlalu banyak perubahan untuk keuangan. Sementara untuk yang kedua, four of cup, di sini, kamu ada apa ya, ada keinginan sebenarnya gitu ya, ini feeling hubungannya. Ada keinginan untuk membeli sesuatu, tapi secara keuangan masih yang belum memungkinkan. Jadi, gak usah dipaksain. Gak apa-apa, niatnya dikencengin gitu, ibaratnya kayak dreams gitu ya, yang impi kamu. Tapi, belum minggu ini nih gitu, cenderungnya apa yang kamu inginkan, itu belum bisa terwujud atau terpunuhi di minggu ini. Jadi, perlu sabar. Sementara untuk yang ketiga, lagi yang feel-nya tuh lagi yang flat aja gitu, flat di sini itu, kamu tidak menginginkan apapun gitu, maksudnya gak ada barang yang emang bener-bener niat kamu beli, gak ada list gitu, daftar list, gue pengen beli ini, beli ini, beli ini tuh, enggak gitu. Jadi, di minggu ini tuh, kamu cenderung yang, yaudah sih gitu, jalanin aja, ada duit kamu exciting, gak ada juga biasa aja, jadi, gak terlalu yang menomersatukan, atau gak yang terlalu memprioritaskan soal keuangan nih, gitu, untuk minggu ini. Itu, untuk keuangan dan karir, sekarang kita lihat, Asmara. yang single dulu ya. Ini untuk yang single. Kartu pertama, kartu kedua, kartu ketiga. Nanti yang Asmara, nanti aja saya ngambil ya, biar kalian gak rancang. Oke, lihat mana energinya yang paling ketarik. Kartu pertama, ada Magician. Sebenernya ini, gini, minggu ini, mungkin gak sih, kalau ketemu seorang mungkin, dan cenderungnya kamu sebenernya belum kenal, jadi kayak kenalan baru gitu, jadi, kamu minggu ini mungkin banget, untuk ketemu orang baru, dan itu bisa dimana aja, bisa kamu ketemu sendiri, bisa kamu dikenalin, gitu, jadi mungkin banget, dan itu ya tiba-tiba gitu, yang gak sengaja, jadi bukan, bukan, apa, bukan yang direncanain, gitu, jadi bisa yang ketemunya tiba-tiba gitu, termasuk kalau dikenalin juga gitu, gitu, jadi kamu bisa ketemu temenmu, yang temenmu lagi ada temen, gitu, jadi, sifatnya tiba-tiba, gitu. Sementara yang kedua, kamu cenderung punya banyak, apa, banyak kriteria, kamu cenderung masih yang melihat, seorang itu harus begini, harus begini, harus begini, harus begini, gitu, jadi lebih ke, lebih keluarnya sih, kalau saya ngeliatnya gitu, lebih ke yang, dia punya apa, dia kerjanya apa, dia tinggalnya di mana, gitu, lebih keluarnya, gitu, jadi, itu yang masih kamu lihat nih, gitu, dari calon pasangan, gitu, itu yang mili nomor dua, sementara, yang mili nomor tiga, oh ini langsung to the point, langsung yang, pokoknya, gue nyari yang memang secara materi, sudah oke, gue maunya yang sudah mapan, yang sudah stabil, gitu, gitu, jadi, bukannya gak boleh sih, ini lebih ke, itu, itu pilihan ya, cuman maksud saya, sebaiknya, jangan hanya dilihat, dari tampilan luarnya aja, jangan dilihat seorang itu, dari sudah jadinya, gitu, karena, akan lebih oke, kalau, ya, mulainya, atau berjuangnya sama-sama, gitu, dari bawah, itu untuk yang single, sekarang, buat yang berpasangan ya, kartu pertama, kartu kedua, kartu ketiga, pilih, mana yang ketarik, energinya, buat kamu, oke, kita lihat, yang kartu pertama, minggu ini, komunikasi, agak ini nih, agak, gitu, yang, kamu, dengan, kesibukanmu sendiri, pasangan juga begitu, gak ada masalah sebenarnya, tapi, geregetnya kurang, gitu, itu yang harus kamu, cari, harus kamu, gali, harus kamu temukan, jalan keluarnya, jangan sampai, yaudah sih, gitu, jalan gitu aja, gitu, jangan sampai, keterusan, jadi, ini mumpung nih, gitu, mumpung masih awal-awal, jangan sampai keterusan, kamu yang harus nyadar, yang, oke, gue gak bisa gini nih, gue harus gini nih, gitu, gitu, jadi, supaya gak, tadi, intinya supaya gak keterusan, sementara, yang kedua, hmm, ada Knight Oswald, kalau pasangan punya kesibukan, dan pasangan, disinerungnya lebih, ini sih biasanya, buat, kalau kamu cowok ya, pasangan, punya posisi lebih tinggi, dia punya power, dia punya, gitu, ya gak usah terlalu merasa terintimidasi, gak usah terlalu merasa insecure, justru kamu harusnya lebih bangga, kamu harusnya bisa lebih mengapresiasi dia, terus, jadi, bukan jadi rese, gitu loh, bukan jadi yang malah, kamu tang dia, gitu ya, atau kamu gak suka, gitu, dengan pencapaian-pencapaian dia, jadi, tadi, harus dibalik, harus dirubah nih mindsetnya, gitu, jadi, kalau pasangan, cenderung lebih sibuk, cenderung dia lebih berhasil, usahakan, jangan merasa malah insecure, dan jadi, rese, oke, itu yang kedua, sementara untuk yang milik kartu ketiga, ada queen of one, gini, kalau, namanya berkeluarga, namanya berhubungan, itu kan bukan berarti, kamu gak bisa punya teman, lawan jenis, bukan berarti pasangan, juga harus, kamu aja gitu, temannya gitu, dia gak boleh punya, teman lain, atau gak boleh punya sahabat lain, nah, itu yang harus, kamu, apa ya, kamu hindari, gitu, jadi, supaya, hubungan kalian, hubungan kamu dengan pasangan, itu cenderung sehat, cenderung yang, fine-fine aja, gitu ya, gak usah yang, dramanya tuh, gak usah dibikin sendiri, poinnya itu, gitu, jadi, coba untuk bisa, lebih kasih kebebasan, kasih keluasan ke pasangan, karena pasangan akan ngerti, batasan-batasannya kok, tanpa harus kamu, terlalu kenceng, ngikatnya, gitu, oke, demikian tadi, untuk pick a cut, hari ini, semoga, bermanfaat, semoga, resonate, jangan lupa, subscribe, untuk like, dan untuk tinggalkan komen, terima kasih, selamat menikmati,